Makam Orang Terkaya Makam Rahman Halim atau nama jinanya dikenal dengan Jo Tohim Beliau adalah putra pertama Surya Wonowijoyo pendiri PT Gudanggaram Rahman Halim tahun 2005 dinobatkan sebagai Orang Terkaya nomor 4 Se-Asia Tenggara versi majalah Forbes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Joko Fitri Perjalanan Kita akan masuk di komplek Pemakaman tak akhir orang kina Di kota Kediri Betul Pak Kita akan ke Salah satu makam terkaya Orang terkaya Orang terkaya di Indonesia Salah satu Ruta jalan Perjalanan naik motor Ke Makam Salah satu Orang terkaya di Indonesia Indonesia Atau makam bus Budang garam ya Bus Budang garam Makamnya Bus Gigi Tapi ini Ancer-ancernya Tuan-tuan ya Betul Ini Joko Fitri juga mencapai fungsi vacay Jadi kita ambil ke kiri ya Betul Jadi kalau kita ke google map itu nanti diarahkan ke Kantar kermasi Kantar kermasi Betul Betul Kita enggak Kita ke kiri Kita ke kiri Kita ke kiri Nah Jadi dari pintu Masuk tadi Kita ke kiri Betul Ada bangunan baru itu Terus kita belok kiri Betul Ancer-ancernya disini Makam tersembunyi Orang terkaya Se-Indonesia Hati-hati Jalannya cukup sempit Sudah naik Bukun Ini adalah Bung Cino teman Betul Jadi Pemakaman orang Cina Nah Kita Kanan kan Iya Kita belok ke kanan Beginilah Suasana makam Orang terkaya Di Indonesia Nah sudah sampai ya Bentar lagi Sampai teman-teman Gimana Depan ini tuh ya Makam Salah satu orang terkaya di Indonesia Indonesia Jokofitri perjalanan Mengunjungi makam Orang terkaya Se-Indonesia Di Desa Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Makam orang terkaya Makam Rahman Halim Atau nama Cina Dikenal dengan Jotohing Salah satu Orang terkaya di Indonesia Yang wafat Tahun 2008 Rahman Halim Tahun 2005 Dinobatkan Sebagai orang terkaya Nomor 4 Se-Asia Tenggara Versi Majalah Forbes Inilah Suasana makam Orang terkaya Di Indonesia Teman Bapak Rahman Halim Salah satu pimpinan PT Kudang Garam Kediri Meninggal di usia 60 tahun Di rumah sakit Elizabeth Singapura Beliau Adalah putra Pertama Surya Wonowijoyo Pendiri PT Kudang Garam Makam tersembunyi Orang terkaya Se-Indonesia Beginilah Suasana makam Orang terkaya Di Indonesia Tepat Di tanggal 31 Januari 2022 Esok Imlek Teman Joko Fitri Mengucapkan Gong Sifat Coy Atau Tang Baru Cina Perjalanan Kita lanjutkan Teman Ini Kita Menyusuri Di sekitar Makam Orang terkaya Di Indonesia Makam Rahman Halim Salah satu Pimpin PT Kudang Garam Kediri Bus Kudang Garam Kediri Nah Ini dari samping Di sebelah Kanan Joko Fitri Perjalanan Ini ada Patung Kura-kura Dalam Filosofi Cina Menunjukkan Keabadian Di sepanjang Makam Orang terkaya Ini Nah Seperti ini Teman Kita lanjutkan Ya teman Di belakang Makam Orang terkaya Di Indonesia Ini Ada TPA Tempat Pembuangan Akhir Nah Rel kondisi Pertanggal 31 Januari 2022 Ada Simbol In Dan Yang Nah Seperti ini Ya teman Ini Kalau Tampak Dari belakang Joko Fitri Perlihat Katuk Teman Semua Sekali Lagi Simbol In Dan Yang Ini Kondisi Terupdate Terkini Hari Senat Tanggal 31 Januari 2022 Ya Ya Tampak Tampak Joko Fitri Perjalanan Kalau Kita Dari Sisi Belakang Perjalanan Kita Lanjutkan Teman Ini Kita Menyusuri Di Sekitar Makam Orang Terkaya Di Indonesia Makam Rahman Halim Salah Satu Pimpinan PT Gudang Garam Kediri Salah Satu Kondisi Pertanggal 31 Januari 2022 Makam Salah Satu Orang Terkaya Di Indonesia Betul Di Pediri Juga Kemungkinan Seperti Ini Teman Ya Kondisinya Update Hari ini Hari Senan Tanggal 31 Januari Januari 2022 2022 Sekaligus Jokofitri Mengucapkan Seramat Kita berikan Sajian Spesial Khusus Periputan Ke Pemakaman Salah Satu Orang Terkaya Di Indonesia Bos Budang Garam Waalaikum Waalaikum Jangan Lupa Lekom Sajian Jokofitri Perjalanan Jokofitri Perjalanan Minta maaf Jika ada Salah Sot Berkata Ini Juga Ada Lampunya Ternyata Halo Mungkin Ada Jam Batasan Jam Berapa Cukup Ya Cukup Menunggu